Intro Halo semuanya, selamat datang di rekaman lecture Eastern Art Review dan kali ini kita masuk di topik minggu ke-6 yaitu bahasan kita seni di Jepang Nah, bahasan Jepang ini sama seperti bahasan Chinese Art di minggu lalu kita akan bagi menjadi dua dan berarti minggu depan adalah Modern Japanese Art disitu dimana kita akan melihat periode Edo hingga Meiji yang kira-kira mulai terbuka ke dunia barat tapi kali ini kita akan mulai dulu Japanese Art dari sisi yang lebih tradisional bahkan berubah kalat oke, pertama-tama kita harus bergeser dulu berarti dari apa yang kita sudah bahas di minggu lalu kira-kira di China atau Tiongkok ya dan kita bergeser kemarin melihat juga di periode modernnya ada area Shanghai yang mulai terbuka ya untuk dunia terutama terbuka melalui orang-orang barat terus selama-lama dia akan mengadopsi banyak gaya seni dan pemikiran-pemikiran dari modernisme barat kurang lebih seperti itu nah Jepang, kita bakal lihat dulu kali ini dari yang lebih tua ya sifatnya jadi lebih berubah kalat oke, tentunya kita kenal ada banyak sekali produk-produk dan karya-karya Jepang ya yang sudah populer di sekitar kita kita mungkin sudah kenal banyak cerita mau itu anime, kartun, studio Ghibli, dan lain sebagainya termasuk folklore ya cerita-cerita Jepang yang mana kita bisa lihat mulai dari cerita tentang Yurei tentang hantu ya tentang Prinses Kaguya misalnya terus masih banyak hal gitu dari Jepang itu yang tentunya sudah terbuka jadi saya rasa mungkin saya nggak terlalu perlu bongkar terlalu banyak lagi ya satu persatu dari hal itu tapi kita udah banyak mengenal saya mungkin akan coba bahas aja kira-kira konsep-konsep apa yang membuat Jepang sedikit berbeda dengan apa yang ada di Cina ya oke, salah satu karya yang terkenal seperti kita lihat di gambar sebelah kanan yaitu The Great Wave of Kanagawa ini karya Katsushika Hokusai yang kita bakal bahas di minggu depan nah ini jenrenya namanya Ukiyo-e Jepang mirip dengan apa yang kita udah pelajarin dari Chinese art di dua minggu yang lalu sejak dinasti Song atau Tang kalau saya tidak salah mereka juga punya kepekaan terhadap puisi ya jadi di kebiasaan Chinese kalau kita lihat di Literati Painting itu juga selalu ditambahkan sedikit banyak puisi nah kalau di Jepang mereka punya versi puisi yang relatif lebih pendek ya jadi ada hitungan berapa syllables yang bisa disebutkan di setiap kalimatnya nah puisi ini yang namanya Haiku kalau kalian pernah denger nah ini tentunya ada hubungannya Haiku ini dengan Zen Budhisme nah ini salah satu konsep besar yang kita bakal lihat hari ini jadi walaupun dia Budhisme tapi ada pemikiran dan bentuk visual termasuk dari juga cara mereka mengutarakan ya kalimat-kalimat mereka lewat Haiku itu semua punya elemen ketenangan jadi kalau kita coba lihat disini kita baca ya an old silent pond a frog jumps into the pond splash silence again habis sampai situ dan dia cuma menceritakan hal-hal yang relatif simplistic keseharian sesuatu yang kalau dalam bahasa Inggris dibilangnya fleeting atau sangat sebentar terjadinya gitu nah itu nanti akan ada hubungannya dengan Zen Budhisme ya kalau kita mau bahas Jepang mulai dari mitologinya kita mau bahas dari mana pertama kita perlu tahu dulu ada dua teks yang bisa dibilang teks tua secara mitologis ya dari Jepang yaitu ada Nihon Shoki atau disebutnya Nihonggi atau Chronicles of Japan disitu nah ini kira-kira berisikan semua kumpulan-kumpulan teks yang dia tulisannya bersifatnya Tawis atau Shinto kita perlu ingat dulu bahwa Shintoisme adalah kepercayaan lokal di Jepang tapi Jepang itu sebetulnya berpegang teguh juga pada Budhisme jadi artinya apakah Shintoisme itu posisinya lebih tinggi daripada Budhisme nah kadang-kadang lucunya gini Shintoisme itu adalah aplikatif sehari-hari jadi artinya semua sistem kepercayaan mereka bisa disebut Shinto tapi tokohnya yang mereka tinggikan adalah Buddha itu sendiri jadi kalau pada zaman sekarang kalau kita coba bandingkan ya dewa-dewi yang mereka punya tuh seperti Amaterasu dan kawan-kawan itu apakah mereka posisinya lebih tinggi daripada Buddha enggak gitu tapi figur-figur itu ada menguasai alam sekitar dan posisinya ada di termasuk bisa dibilang orang-orang suci lah dianggap seperti itu ya nah teks kedua adalah Kojiki nah Kojiki ini lebih tua lagi dan artinya dia mitologi penciptaan Jepang itu sendiri ya nanti kita bahas sebentar lagi apa sih kira-kira yang diceritain di Kojiki itu ya kira-kira dia adalah penciptaan tentunya dari dewa-dewi atau yang mereka sebut sebagai kami makanya kalau nanti disebut ada Okami gitu artinya itu dewa-dewi yang asal atau yang stratanya tinggi tapi kita perlu ingat juga bahwa Nihon Shoki itu sifatnya politis kenapa politis? karena mereka mencoba untuk membuat sebuah justifikasi atau apa ya sebuah perhitungan bagaimana kaisar-kaisar mereka itu seolah-olah masih turunan dari dewa-dewi Shinto seperti itu nah Jepang kalau kita tahu tentunya mereka berpikir mereka adalah apa simbolnya banyaknya matahari ya yang digunakan ya jadi beberapa dewa utama mereka terutama adalah anak-anaknya dari apa Izanagi dan Izanami nah yang sering kali dijadikan figur utama adalah Amaterasu salah satunya Amaterasu itu kira-kira dewi matahari ya jadi padahal itu kalau seandainya kita berbicara lewat konteks tadi berarti kaisar-kaisar Jepang dipercaya adalah turunan dari dewi matahari atau terpilih gitu ya turunan terpilih atau pilihan dari Amaterasu kira-kira seperti itu nah kalau kita ngomong Kojiki awal-awal dari Jepang itu dimulainya dari apa ya dimulai dari cerita Izanagi dan Izanami atau biasanya dipanggilnya Nagi dan Nami aja nah ini dua figur dewa atau kami yang satu perempuan satu laki-laki jadi mereka mulai untuk awal-awal mengocok dulu ya dari laut terus ditarik nanti muncul tuh ke pulauan Jepang kalau menurut mereka sih seperti itu ya mitologinya dan dari dua apa dewa-dewi ini nanti akan banyak sekali turun anak-anaknya gitu ya apakah terjadi secara perkawinan atau secara dia tercipta saja itu kan ceritanya macam-macam ya dari air mata si ini muncul menjadi apa dari pedang si ini muncul jadi apa ceritanya seperti itulah yang mana saya gak akan hafal dan gak bisa sebut satu-satu juga setiap kami itu terjadinya seperti apa nah yang kalian lihat di layar sekarang adalah karya woodblock print kira-kira dari Kobayashi Eitaku tiga dewa dan dewi yang utama adalah Amaterasu Susano dan Sukiyomi Susano itu kira-kira dewa petir Amaterasu itu matahari Sukiyomi itu kematian kalau saya gak salah nah di dalam cerita-cerita anime tentunya kan ada banyak ya kita udah kenal tuh figur-figur tokoh seperti apa Yamata Noorochi atau Hidra nya Jepang ya kira-kira itu ada figur monster gitu yang seringkali terlihat dia berperang dengan Susano untuk menjaga kestabilan bumi ya salah satunya ada cerita juga yang dimana di dalam konflik-konflik ya di dalam Kojiki itu salah satunya Amaterasu mencoba untuk mengikuti siapanya ya ibunya atau siapa gitu yang masuk ke dalam dimensi kematian nah dia mengikuti ke dalam gua itu terus batunya tertutup jadi makanya matahari kan hilang ya lagi itu nah itu salah satu pengalaman mitologis yang buat mereka mungkin ketakutan kalau seandainya matahari tidak muncul karena mungkin dianggap kiamat atau apa ya tapi pada ujungnya nanti akan terjadi pesta besar gitu dimana Amaterasu berhasil dibawa keluar ya jadi Kojiki itu sebetulnya penceritaan tentang itu jadi awal bumi dibentuk terus udah gitu periode semua kekacauan itu sampai akhirnya Amaterasu berhasil keluarkan lagi dan diselamatkan ya oleh teman-teman dewa-dewa dewa dan dewinya itu oke ya tentunya di kebiasaan Shinto ada luar biasa banyak ya dan pada hari ini sebetulnya kalau kita lihat yang jadi menarik adalah banyak dewa-dewi kecil yang posisinya dia menjaga entah tanah entah apa gitu ya jadi hampir mirip seperti kebiasaannya Chinese ya kepercayaan Chinese dimana setiap elemen mau itu air tanah angin dan lain sebagainya itu punya roh gitu ya dan ini seperti ini ya di Jepang itu jadi kalau kalian familiar dengan teks 100 night of apa ya parading demons atau apa gitu itu ada ada banyak roh dari benda-benda tua sampah yang dibuang terlantar gitu ya itu kan dipercaya bahwa setiap hal itu punya roh nah yang lantas yang jadi menarik juga adalah gimana posisi mereka ketika sudah bertemu dengan buddhisme misalnya nah dua tokoh yang kalian lihat sekarang yang ada di apa di layar ya ada Raijin dan Fujin disitu bisa disebutnya Thunder dan Wind Ogre sih sebetulnya ya ini lukisan dari gaya Azuki Momoyama jadi ini kira-kira nanti periodenya Oda Nobunaga ini seringkali disebut juga sebagai dua figur yang menjaga gerbang langit ya menuju menuju sang Buddha sendiri gitu jadi walaupun pada awalnya dipahami mereka ini seperti celestial being yang ada di di langit gitu ya mengontrol satu dewa angin satunya lagi petir ini di bawah levelnya di bawah Susano O ya tentunya tapi lama-kelamaan mereka menjadi storm guard atau disebut sebagai penjaga Buddha nah tokoh ini sering muncul jadi Unggyo dan Anggyo yang saya pernah tunjukin ke kalian sebelum masuk ke kuil biasa ada dua tokoh figur yang kelihatannya kekar ya kuat nah ini juga berasal dari figur-figur tokoh seperti ini nah Nippon sendiri adalah definisi awalnya ya artinya adalah origin of light atau matahari itu sendiri makanya tidak aneh kenapa mereka seolah-olah deket sama Amaterasu figur Amaterasu itu land of the rising sun jadi perbedaannya kalau misalnya kaum Chinese merasa mereka adalah pilihan dari langit kaisarnya kalau Jepang dari matahari kira-kira cara bedainnya seperti itu nah nanti kalau Korea beda lagi urusannya oke periode yang kita bakal lihat kali ini kita bakal survei kira-kira ada Jomon Yayoi Kofunara Heian Muromachi dan untuk minggu ini kita stop untuk rekaman ini ya saya stop di Azuki Momoyama dan di minggu depan kita bakal mulai lihat Edo sampai ke Meiji kira-kira oke kalau kita coba lihat dari periode yang paling lama ya dari purbakalanya disitu saya mau coba tunjukin ada salah satu figur yang misterius masih sampai sekarang namanya Dogu ini ada di periode Jomon kalau kita lihat tadi Jomon itu kira-kira di 1400 sampai 300 sebelum Masehi jadi kita bicara sebelum Masehi ya sekarang ya nah Dogu itu ada salah satu figur yang saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan lembah hindus apa tidak tapi secara ornamentasi ya kita bisa lihat ada banyak sekali ornament-ornament yang mungkin ada kemiripan gitu dengan ornamentasi hindu ya yang di sebelah kanan dua gambar adalah perbandingan artefak-artefak Vajra atau kita bisa bilang jadi mereka menyebut Vedic itu sebagai Vajra kira-kira di di Jepang jadi itu cukup familiar dengan mereka dan Vajra ini banyak ditemukan di kira-kira area Nepal Tibet gitu ya jadi setelah dari India kan kalau kita ingat Raja Ashoka menyebarkan ya disitu tapi sebelum-sebelum itu kan tentunya ada area Nepal dulu sebelum dia sampai Tibet dari Tibet terus dia jalan lagi terus sampai ke area Asia yang timur ya kira-kira gitu nah dari situ memang walaupun masih periodenya jauh tapi kita gak bisa tahu apakah ini betul-betul hasil karya mereka sendiri atau memang ada artefak-artefak yang berhasil dibawa hingga ke area Jepang jadi disitu kita juga gak bisa tahu secara pasti tapi Dogu ini hanya ditemukan di area periode Jomon kira-kira itu fungsinya tentunya kita juga gak gak tahu persis ya tapi ada banyak sekali variasi dari Dogu di banyak tempat kalau kita lihat apakah ini dewa apakah ini figur apa itu masih belum ditemukan sama sekali jadi tidak belum ada yang ada orang yang punya jawaban pasti ya karena ini udah cukup lama dan ini masih dipakai sampai sampai era-era yang cukup modern ya di video game Darkstalkers misalnya si figur Dogu itu ada di salah satu karakter saya perlu ingatkan juga jadi di Jepang nanti banyak artefak-artefak itu lumayan punya perbandingan gaya yang sebetulnya masih deket atau kental ke arah India nah tentunya ini tidak langsung datang dari Indianya sendiri ya jadi ya mungkin hari ini kalau kita kalau kita pahamin misalnya Jepang aja suka banget makan kari ya kan kari itu sebetulnya dari India asalnya kita bisa bilang gitu tapi tentunya karinya Jepang udah berbeda ya sama kari India ya rasanya udah sangat berbeda gitu tapi sekilas kalau kita lihat jadi banyak influence yang masih nyampe ke Jepang itu sebetulnya dari ukiran dan lain sebagainya itu dari India Nepal Tibet turun sampai ke sana gitu ya jadi kita coba bandingkan sekarang gaya Vajra yang ada disini dan nanti kita bandingin sama apa yang ada di periode-periode selanjutnya itu ada sedikit banyak ada kemiripan oke selain itu di periode Jomon juga ada banyak hal lain ya disitu ada potri atau tembikar terus udah gitu ada peralatan pancing jadi udah keliatan banget cara cara bertahan hidup lewat dari periode Jomon itu sendiri mereka mengenal rice farming atau menanam padi untuk makan dan ya pada era ini kira-kira makanan-makanan Jepang ya tentunya masih primitif dan kita tahu kebanyakan dari mereka makanannya masih rebusan ya kebanyakannya air masukin sayur masukin segala macam direbus jadi yang kalian kenal hari ini sampai jadi kayak sushi sampai jadi ada gorengan katsu dan lain sebagainya itu belum seperti itu oke di periode selanjutnya di Yayoi period kira-kira 300 sebelum masehi sampai 250 masehi ya jadi itu rentang tahunnya kira-kira lumayan jauh ya mau sekitar 500an tahun lebih disitu kita bicara penguasaan tembikar yang lebih baik ya tapi setelah itu juga penguasaan beras atau kuningan ya disitu nanti jadi selain tembikar yang mereka pakai untuk entah membawa makanan atau membawa untuk dimasak gitu di periode ini juga ada bel kira-kira ya nah ini salah satu bentuknya Yayoi period ini adalah bel yang kita kenal nah ini bel yang namanya dotaku disitu itu dipakai untuk keperluan budaya ya jadi untuk keperluan spiritual seperti mengusir roh juga bisa ya jadi ada kepercayaan dimana di Jepang tuh kalau kita bunyiin bel itu bunyi yang apa dihantarkan ruang itu mengusir roh jahat atau apa gitu ya seperti itu tapi juga digunakan untuk kalau misalnya mereka memulai periode untuk menanam atau periode apa harvest ya mereka juga biasanya ada semacam festival-festival gitu untuk bersyukur kira-kira itu kebiasaan kebiasaan lah ya oke nah baru di periode Nara kira-kira nah ini Nara juga salah satu kapital besar ya di kota besar yang ada di Jepang pada eranya dulu tentunya sekarang kapitalnya sudah bukan di Nara lagi tapi disinilah kira-kira budisme itu masuk secara formal maksudnya ke Jepang ya dan mungkin mungkin dari pemerintahannya juga dibuat lebih lebih bisa menerima dibanding dari periode-periode sebelumnya jadi mungkin sebelumnya hanya ada traffic dari banyak artefak yang keluar dan masuk ya ke dalam Jepang terjadi transaksi terjadi perdagangan ekonomi tapi di Nara ini kita betul-betul banyak melihat pengaruh dari stream budisme yang namanya Fajrayana jadi artinya asalnya sebetulnya dari Tibet nah kalau kalian ingat lagi berarti Raja Ashoka dulu menyebarkan dia naik ya ke arah itu atas Nepal Tibet di pegunungan Himalaya baru dia jalan Tibet itu kan kira-kira udah mendekati Cina ya kira-kira ya nah karena sekalian dia membawa semua apa namanya influence dari Tibet itu dan sekaligus pada zamannya mereka melihat di negeri seberang di Cina sendiri ada dinasti Tang nah Tang ini kalau kita ingat di minggu-minggu yang lalu ini identik dengan green dan blue painting literati itu nah saya bakal coba lihat juga menunjukkan ke kalian bahwa beberapa desain yang hari ini ada di Jepang itu karena memang tadi ya udah disebut bahwa dia datangnya dari kira-kira Fajrayana dan maka dia dari Tibet saya bakal harus nyebut ke kalian ada salah satu genre atau gaya desain apa lukisan yang biasanya suka dibikin di atas kain ya nah ini bisa tekstil bisa juga sutra ini sutra kain sutra maksudnya ya nah ini yang namanya tangka atau Tibetan Buddhist painting nah ini kebanyakan akan menggunakan banyak simbolisme buddhisme sama seperti biasa gitu cuman secara distinktif kita bisa lihat banyak dari ornamentasinya menyeramkan ya lebih tajem-tajem lebih kayak tadi kita udah bandingin ya di slide yang sebelum-sebelumnya ada banyak sekali menggambarkan tentang apa namanya figur-figur celestial nah seperti itu kita bisa lihat di sebelah kiri ada Yama Dharma Pala disitu atau Raja Kematian atau Hakim kalau seandainya kita sudah masuk ke alam kematiannya itu akan di di judge sama dia jadi dia Raja Nraka sebetulnya gitu nah nama Dharma Pala aja gitu itu masih ya tentunya masih lari ke ini ya ke kebiasaan Vedic ya disitu tapi Dharmanya sendiri saja kita udah tahu nah kira-kira seperti ini ya tangka itu jadi nanti kita akan coba lihat selanjutnya nah disini baru akan terlihat jelas ke kalian bagaimana turunan Vajra itu kelihatan di Jepang banyak patung-patung di era Nara ini punya warna-warna yang relatif lebih saya gak bisa bilang suram ya cuman relatif lebih warnanya coklat merah dengan banyak ornamentasi yang sedikit lebih tajem-tajem lebih menyeramkan ya jadi mungkin kalau kita mau bandingkan ini mungkin lebih kayak gothiknya timur gitu ya karena buddhisme yang lain kan biasanya karya-karyanya tidak semenyeramkan ini ya percampuran itu nah ini yang di tengah adalah salah satu figur Neo atau Stormguard tadi ya kalian coba ingat referensinya tadi ada selendang di belakang itu dia dan beberapa figur yang lain yang sebelah kiri adalah Buddha itu sendiri atau salah satu dari banyak Buddha yang sebelah kanan juga salah satu figur penjaga jadi lagi-lagi sama yang saya pernah bilang referensinya ada anggyo dan ungyo itu biasanya mulutnya satu terbuka dan satu tertutup ya lagi-lagi simbolisme seperti ini tetap konsisten ada jadi Fajradatu atau cara menggambarkan sebuah dimensi ruang dimensi fisik kehidupan dan spiritual digambarkan ke dalam satu petak atau pemetaan itu sendiri nah Fajradatu ini kalau kita coba dengerin banyak dari ceramah-ceramahnya dalai lama misalnya gitu ya dan pengajaran-pengajaran dia yang sifatnya spiritual ini banyak dipergunakan jadi memang dipergunakan untuk mengajarkan ke orang-orang itu masalah apa pemecahan antara kehidupan duniawi dan spiritual yang mana yang perlu dikejar yang mana yang perlu kita latih yang mana yang insting-insting naluri yang perlu kita jauhi gitu ya kira-kira seperti itu tapi lagi-lagi ini akan terus berlanjut nanti kalau kita lihat Borobudur bahkan kalian akan sadar bahwa bentuk dari Borobudur sendiri itu sudah secara ikonografis dilihat dari atas sudah Fajradatu ya ada dua ada dua album yang dari satu musisi ini kira-kira dia berbicara tentang apa namanya buddhisme dalam mandala dan satu lagi kojiki cerita itu ya nah di periode Heian kira-kira jadi setelah tadi kan kita lihat ya dari periode sebelumnya sudah buddhisme mulai masuk ya disitu lewat lewat apa Fajrayana ya jadi Zen buddhisme ini salah satu aliran buddhisme yang ada di Jepang dan dia berbeda secara secara stream antara Theravada dan Mahayana ya karena mungkin dia datang dari Tibet terus setelah sekian lama mereka mengadaptasi diri menjadi konsep Zen buddhisme apa yang bikin beda Zen buddhisme tentunya di core konsep dari buddhisme yang ada di Jepang masih sama jadi ingin melepaskan keduniawian itu untuk mencapai moksa atau pencerahan ya supaya kita bisa terlepas tapi tentunya konsep-konsep yang seperti sunyata itu jadi cukup kuat di Zen buddhisme karena apa sifatnya lebih meditatif Zen buddhisme ini jadi artinya pencarian diri dilakukan betul-betul melalui meditasi untuk melepaskan keinginan itu nah walaupun kedengarannya sama tapi dalam eksekusi dan dalam bentuk visual Zen buddhisme ini menjadi unik nah kita coba lihat ya karena sifatnya dia mencoba melepaskan keduniawian ini maka mereka banyak yang mereka lakukan pertama bukan hanya untuk menenangkan diri tapi mengosongkan diri mengosongkan diri itu kan kembali lagi ke sunyata itu ya masalahnya ya kalau kita sadar kita tuh bukan bagian dari apa bukan bagian dari diri kita sendiri gitu ya kita tuh bagian dari alam ya mikrokosmos makrokosmos lagi-lagi kita belajar melepaskan gitu jadi letting go gitu kan letting things go tidak mencoba memikirkan tentang masa lalu dan masa depan kita mencoba berada di tengah berada di sekarang gitu dengan berada di sekarang di saat ini di detik ini kita menyadari apa betapa fananya kita gitu kita menjadi sangat sebentar banget hidup kita gitu kan dibanding keabadian kan gak gak bisa dibanding gitu ya jadinya ya jadi momentary existence disitu saya bilang di poin keempat gara-gara sunyata tadi nah ada nanti satu konsep lagi yang menjadi menarik yaitu monono aware ini juga salah satu konsep yang bisa dibilang abstrak ya tapi akan masuk akal sebentar lagi nah zen buddhisme itu kalau kita coba tunjukkan di dalam bentuk visual seringkali terlihat di zen garden misalnya zen garden itu identik dengan kalau kalian pernah lihat ya ada art pasir itu yang digaru dibikin seperti dia sebuah riak dibikin seperti dia banyak garis-garis lurus nah riak air itu kan sesuatu yang temporer ya ketika dia terjadi kamu lempar batu ke air maka dia akan beriak sebentar terus dia akan hilang itu perumpamaan hidup buat mereka jadi pemahaman akan hidup terus udah gitu sadar kita tuh berada di mortal coil kalau bahasa inggrisnya jadi sebuah siklus kehidupan dan reinkarnasi yang terjadinya itu sebetulnya sangat momenter sangat pendek kamu hidup sekian lama mati hidup lagi mati jadi mencoba untuk melepaskan dari itu gitu kan ya dan pencerahan mereka datang dari dalem ya jadi karena memang sifatnya mereka lebih banyak penyendiri diem gitu nah zen buddhisme itu sifatnya lebih seperti itu makanya kalau kalian coba lihat di film-film dan anime segala macem ya itu tradisi zen buddhisme kelihatan cukup keras apalagi kalau jagoannya lagi sedang menyendiri lagi bertapa atau apa gitu ya kira-kira ya mereka akan mencoba untuk melakukan itu dan mereka biasanya suka suka banyak menggambarkan lewat ketika orang sudah melakukan itu maka terjadi pencerahan nanti entah dapat kekuatan baru lah atau entah apa gitu ya karena memang itulah perspektif mereka secara logis oke karena sifatnya tadi dia mencoba melepaskan ya berada sekarang di momen ini maka jepang itu punya sebuah estetika yang unik salah satu estetika ini namanya monono aware apa sih monono aware itu sebetulnya monono aware itu kalau diartikan adalah sebuah emosionalitas dalam memandang kenyataan kita sekarang jadi apapun yang kalian lihat ketika bermeditasi sebagai zen buddhist itu mencoba untuk menghayati pohon yang kita lihat sekarang itu mungkin dalam berapa tahun ke depan dia akan mati maka nikmatilah sekarang selama kita bisa melihatnya salah satu contoh yang paling kuat dari monono aware di orang jepang adalah selebrasi sakura jadi mereka paham betul bahwa ketika sedang ada sekarang kita nikmati bunga sakura itu bermekaran dimana-mana tapi ketika dia sudah mau habis atau musimnya mulai habis kita sadar juga bahwa mereka memang harus mati harus berhenti gitu ya maksudnya bloomingnya akan harus berakhir tapi kita perlu tahu juga bahwa seperti tadi mortal coil itu jadi artinya tahun depan ada lagi nah untuk menikmati sekarang gitu pada momen itu ketika dia ada buat orang jepang itu monono aware karena dia mengapresiasi secara melankolis dan dia sadar betapa transient atau betapa temporal kejadian-kejadian itu ya kan secara filosofis memang sesuatu yang tidak selalu ada kan jadi harus disayang-sayang banget ya artinya ya nah seperti itu jadi mengapresiasi keberadaan yang sementara nah maka tidak aneh kalau kita melihat zen buddhisme dia punya banyak elemen seperti ini gitu ya batu-batuan pasir-pasir yang bisa digaru gitu supaya dia membentuk banyak bentuk-bentuk terus apa tradisi kaligrafi juga ya disitu jadi meditasi itu kan kebiasaan untuk menahan diri gitu terus visual tentang alam tentang riak air gitu tentang keseimbangan gitu kan batu-batu yang di tengah itu itulah semua elemen buddhisme yang pada akarnya masih mengarah ke sana ya tapi mereka menitik beratkan pada ketenangan itu sendiri ya ini contoh aja oke di periode Heian ini juga kita bisa lihat karena pusatnya ada di Kyoto ya ini punya sebuah kekuatan tersendiri terutama di karya seni disini yang dalam bentuk scroll tapi kita belum pernah lihat ini sebelumnya ya sekarang kelihatan ada yang namanya karya devadata disitu jadi itu sebetulnya isinya adalah sutra atau mantra-mantra ya dari dari kitab suci atau dari buddhisme sendiri ya disitu dan isinya adalah memang itu jadi gambaran-gambaran itu yang kita bisa lihat seperti contohnya ada di gambaran sebelah kanan ya jadi ada figur-figur buddha yang cukup banyak disitu dan tentunya secara perspektif ya lagi-lagi meminjam tuh langit gitu kan gunung-gunung itu sedikit banyak akan punya pengaruh dari situ nah inilah buddhist art yang dibikin betul-betul dianggap seperti teks suci ya jadi ini bisa dibandingkan dengan illuminated manuscript yang saya udah pernah bahas di waktu kita bahas islam kira-kira nah itu nanti akan kalian lihat lagi banyak illuminated manuscript barat kira-kira di di western art review nanti di sekitar minggu berapa ya minggu ke-6 atau ke-7 gitu kurang lebih ya setelah ini kita bakal coba lihat yang namanya Yamatoe tapi di periode Heian juga ada satu figur yang terkenal ya katanya ini berdasarkan orang benar ini namanya Kintaro atau Golden Boy ya ini tentunya cerita yang dibuat-buat ya mitologinya ini ceritanya Herculesnya Jepang anak yang kuat sekali jadi kalau di contoh woodblock print yang ada di sebelah kanan kalau kalian lihat dia termasuk anak yang kuat dari sejak kecil dia suka ber gulat dengan ikan koi raksasa katanya gitu nah di figur-figurnya makanya di bonekanya dan lain sebagainya kita bisa lihat kenapa dia sering kelihatan bawa ikan disitu karena memang seperti itu dan biasanya dia bawa kapak memang ya Kintaro katanya sih ada orang benernya Kintakokujin atau Sakatano Kintoki itu dia termasuk salah satu orang yang bener-bener pernah melayani di bawah salah satu warlord Yorimitsu Minamoto Minamoto no Yorimitsu ini kira-kira di periode Sengoku ya kayaknya kalau saya gak salah ya ini depik sih dia di tempat lain di woodblock dan di video game jadi Kintaro itu ceritanya memang dibesarkan sama jadi anak yang tertinggal ya kalau gak salah di hutan terus dia diadopsi oleh roh apa ya kayak semacam roh perempuan yang inilah penguasa hutan gitu deh jadi dirawat gitu ya sampai jadi besar ya agak mirip-mirip legendanya Tarsan lah ya mungkin ya kalau kita omong gitu oke nah di Heian ini juga kita bakal coba lihat ada genre lukisan yang namanya Yamato E atau secara spesifik sebetulnya namanya Japanese painting ya nah ini kembali sebetulnya mirip-mirip dengan tradisi yang kita udah pernah lihat sebelumnya ya jadi lagi-lagi isometris badannya biasanya rotasi setengah atau 3 per 4 kebanyakan dan dia punya banyak inspirasi dari dinasti Tang dimana mereka menggunakan juga warna-warna green dan blue disitu ya kita bisa lihat dan ini tentunya karena cerita-ceritanya sudah banyak ber-influence dengan buddhisme maka ceritanya juga kadang-kadang dia bercerita tentang nilai-nilai moral dan norma-norma yang ditinggalkan oleh buddhisme itu sendiri salah satunya Genji Monogatari atau sebetulnya secara cerita secara garis besar ya Genji itu tentang seorang perempuan yang bersabar kalau saya gak salah menunggu calon suaminya untuk pulang gitu tapi ketika mereka bertemu lagi ternyata cintanya sudah padam atau sudah mati gitu ya kalau saya gak salah dan nanti berhubungan dengan urusannya entah ada reinkarnasi atau seperti apa gitu deh jadi lagi-lagi kembali ya ke elemen tadi ada sebuah kevanaan gitu dalam hidup dan cinta terutama ya kevanaan dalam cinta juga oke ya ini kira-kira seperti itu ya kebiasanya dan ini biasanya digambarkan dalam scroll ya lagi-lagi dalam lukisan yang bisa digulung itu ya karena cukup kuat relasinya dinasti Tang ya tadi saya udah bilang maka mereka punya kebiasaan untuk menambahkan puisi juga disitu maka hal yang sama pun terjadi disini cuman tentunya ini masih puisi-puisi yang biasanya datang dalam bentuk-bentuk Chinese-nya jadi kita belum bicara haiku ya haiku itu sebetulnya udah lebih belakang nanti adanya sekarang masih dalam bentuk yang relatif lebih tradisional ya ini beberapa contoh lain aja dari periode Heian ya ini salah satu penjaga Buddha juga atau bisa dibilang lesser daitis ya atau dewa-dewa yang mungkin stratanya lebih bawah dari sang buddhanya sendiri tapi lagi-lagi kita masih bisa lihat ya ornamentasi yang datang dari Tibet karena kelihatannya cukup detail dan terlihat seperti tangka itu ya ini juga masih contoh nah oke berikutnya ada Muromachi period disitu dan ini mungkin beberapa karya-karya yang kita mungkin udah kenal ya buat kalian yang seneng nonton karya-karya Jepang tentunya ada Teater Noh disitu nah Teater Noh juga sama dia berbicara masalah keinginan duniawi masalah moral gitu jadi kenapa ada figur seperti Onake itu ada Onryo gitu kan disitu itu masalah bagaimana si perempuan itu Onake itu dia lama-lama akan tergerus gitu loh ketahanan moralnya lewat semua keinginan-keinginan ya dengan semua si nafsu-nafsu dunia gitu ya kira-kira dan itu nanti lama-kelamaan akan berubah menjadi Onryo Ki ya yang menarik juga topeng-topeng yang dikenakan itu seperti yang Onake sebetulnya ada banyak sekali bisa berubah secara alur bukan alur sorry air muka atau mimik ya hanya dengan dia merubah ke pangga dan Noh itu sebetulnya agak mirip seperti pentaswayang ya kalau di Indonesia agak berat untuk dinikmati karena bukan apa lagi-lagi ini tradisi orang yang berbudaya dalam artian punya modal budaya untuk memahami kita yang gak paham mahabarata misalnya disuruh nonton sesubuhan sampai pagi pentaswayang gak akan tahan saya rasa saya juga saya yakin saya gak akan tahan pasti akan ketiduran karena tadi kita gak punya modal budayanya nah Noh juga sebetulnya dalam format yang sesungguhnya Noh Theater itu lambat progresinya durasinya cukup lama reciting atau omongannya juga betul-betul dihayatin dan lagu-lagunya juga biasanya entah pakai gendang kecil atau apa tuh yang kelihatan suka kelihatan di Jepang ya lambat progresinya jadi biasanya cukup sulit untuk dikonsumsi kalayak ramai oke di periode terakhir kali ini saya bakal bahas mengenai periode Azuki Momoya ini kira-kira periodenya Oda Nobunaga jadi ini udah masuk ke Sengoku period ya kalau seandainya kita bicara Jepang dan ini udah mulai kelihatan tanda-tandanya ya disini kalau kalian yang senang dengan Sengoku Basara misalnya Nobunaga Oda punya satu kebiasaan unik ya waktu dia perang dia mengintegrasi banyak strategi barat dan Nobunaga Oda tuh sebetulnya tidak bisa dibilang konservatif jadi ketika Daimyo atau warlord Jepang yang lain cukup konservatif Nobunaga malah berani untuk mencoba menjadi lebih progresif ya artinya jadi kita bisa lihat dari lukisan juga dia salah satu patron terbesar yang sering gitu memberikan donasi dan dateng ke sekolah seni itu nah itu dia menciptakan Kano School of Painting kalau di Jepang disitu dia juga salah satu warlord yang luar biasa ambisius bisa dibilang jadi pengen mengunifikasi Jepang tapi tidak berhasil ya selanjutnya ada pemberontakan kan disitu Akechi Mitsuhide terus nanti baru diteruskan oleh siapa Hideyoshi Toyotomi dan nanti berlanjut lagi tuh pada ujungnya sampai ke periode Edo gitu ya pertama kita bisa lihat juga dari karya seninya dulu mungkin ya karya seninya kita lihat Azuki Momoya punya satu ini yang unik sebetulnya dari bentuk visualnya ya kalau kita lihat pertama backgroundnya nah kalau kalian lihat karya-karya seni di Jepang lukisan-lukisannya yang sudah berlatarkan entah silver atau gold itu sudah pasti periode Azuki Momoya sudah pasti mengarahnya ke sana tapi ada satu hal yang saya perlu garis bawahin juga bentuk-bentuk apa hewan-hewannya ya macannya disitu macan tutulnya atau harimaunya ini sebetulnya agak mirip dengan bentuk-bentuk Korea nanti nanti kalian lihat Korea bahasannya kira-kira ada di minggu ke 8 setelah kita UTS disitu jadi kalian akan bisa lihat ada sedikit banyak akan ada kemiripan disitu ya tapi untuk sementara kalian lihat dulu aja kira-kira dari sini Azuki Momoya secara subjek tentunya karena mereka influence dari Chinese-nya tetap masih cukup kuat ya jadi kita lihat juga apa namanya bentuk-bentuk alam pohon itu masih akan terus menjadi sebuah pengulangan disini juga ada Taoist Immortals jadi kira-kira orang-orang penting yang figur-figur suci yang ada di apa kepercayaan Tao ya selain dari itu kita perlu ingat juga Nobunaga Oda mengadopsi kebiasaan Barat jadi artinya ketika dia ambil matchlock rifle Tanegashima ini sebetulnya diambil dari orang Spanyol kalau saya gak salah atau Itali deh salah satunya tapi pokoknya dia merevolusi perang ya kira-kira jadi waktu pada era sebelumnya Kenshin Weisugi dan Takeda Shingen mereka cukup kepengen untuk menjaga tradisi itu dalam perang jadi betul-betul berlatih dan lain sebagainya ketika dihabisi dengan rival bahkan orang yang tidak pernah berlatih jadi seorang warrior pun bisa bunuh jadinya karena skillnya tidak membutuhkan skill jadi betul-betul menang dari segi teknologi disitu dan ini jadi satu hal yang masih membekas sebetulnya di di Jepang kalau kalian coba perhatikan sampai hari ini di anime dan di banyak apa ya game misalnya Final Fantasy aja contohnya coba lihat senjata api dan pedang yang mana yang lebih dihargain kayaknya senjata melee pedang dan lain sebagainya karena itu nilai ini masih kelihatan sampai hari ini dan masih ada sering ada tendensi itu selain itu armor craft juga ya secara kerajinan di Jepang cukup kuat lagi-lagi ini semuanya kebiasaan-kebiasaan craftsman ya jadi artisan armor-armor mereka juga punya sebuah cara tersendiri untuk bikin ya ini kira-kira referensi-referensi kalau kalian terlalu berat untuk belajar langsung ya jadi kalian punya referensi untuk lihat game-game pada era itu seperti apa sih yang diceritakan disitu ya pertama kita berefleksi dulu sampai sini sebelum kita lanjut ke modern ya di minggu depan pertama orang-orang Jepang itu sangat menjunjung tinggi budayanya jadi mereka bangga sekali dan ada sense of pride yang sangat-sangat tinggi jadinya ya dan bisa dirasakan sampai hari ini ya dan karena memang mereka berpegang sekali itu tadi buat saya yang memang mempelajari game misalnya juga kita bisa lihat tuh seperti tadi ya senjata aja misalnya itu lebih dihargai senjata yang pedang atau apa gitu ya yang menggunakan tenaga langsung dari manusianya dibanding teknologi ada sebuah rasa apa ya konservativisme jadinya di Jepang itu dan menghargai upaya dan kerja keras kira-kira ya ya disitu ada saya nyebut Yakuza tapi nanti kita bakal bisa lihat ada ini ya apa kebiasaan Tato itu juga itu pun ada gayanya sendiri nanti namanya apa dan itu bukan untuk apa materi minggu depan ya jadinya ya sekilas segitu dulu untuk sekarang jadi kira-kira materi Jepang ini memang sengaja dibagi dua karena cukup banyak kita melihat dulu kebiasaan-kebiasaan mereka yang di awal terutama Zen Budhisme tadi itu jadi salah satu aspek atau pemikiran yang cukup penting di era ini Monono Aware dan Zen Budhisme itu kira-kira menjadi dorongan utama untuk kita melihat dan menyempel Jepang di minggu depan yang lebih terbuka lagi ke dunia barat nah sampai situ dulu mungkin rekaman kali ini saya bakal tutup disini ya kita ketemu lagi di rekaman selanjutnya di minggu depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!